Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan menjelajahi kelezatan kuliner yang tak terlupakan dalam pernikahan Batak. Mari bersama-sama kita mengenal dan mengeksplorasi makanan khas yang memikat lidah dan memperkaya tradisi pernikahan Batak. Arsik Sajian khas Batak yang berasal dari daerah Tapanuli ini menjadi menu wajib pada setiap acara pernikahan dengan adat Batak. Makanan khas Tapanuli ini dikenal sebagai sajian yang khas dengan ikan bumbu kuningnya. Arsik ini terbuat dari ikan air tawar seperti ikan mujahir, emas, nila, dan gurame. Ciri khas bumbu kuning pada sajiannya memberikan cita rasa yang tidak biasa. Bumbu kuning tersebut menggunakan rempah-rempah asli dari wilayah Sumatera Utara. Beberapa rempah yang digunakan pada bumbu kuning tersebut adalah Andaliman dan Asam Cikala. Saksang Jenis makanan yang salah satu lauknya terbuat dari daging hewan berkaki empat ini memiliki cita rasa yang unik. Rasa unik tersebut selain karena rempah khas seperti Andaliman, juga muncul karena dagingnya yang dimasak dengan darah. Daging yang digunakan untuk dimasak menjadi saksang biasanya adalah babi, anjing, atau kerbau. Daun ubi tumbuk Makanan ini merupakan sayur yang dibuat dari daun ubi yang ditumbuk bersama dengan berbagai rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan buah khas Sumatera yaitu rimbang. Setelah ditumbuk halus, daun tersebut dimasak hingga matang dengan campuran santan. Dalini Horbo Makanan-makanan khas Batak ini mungkin belum dikenal cukup luas di kalangan masyarakat. Namun, Dalini Horbo selalu dipilih dalam menu catering pernikahan adat Batak. Dalini Horbo merupakan makanan dengan tekstur yang kenyal dan sedikit berair. Bentuknya terlihat seperti tahu, namun sebenarnya Dalini Horbo ini terbuat dari susu kerbau yang kemudian dimasak dengan menggunakan bumbu. Bumbu tersebut terbuat dari campuran perasan daun pepaya dan garam. Penggunaan garam dalam sajian ini tentu akan membuat Dalini Horbo memiliki rasa yang gurih dan asin. Lapet dan ombus-ombus Kedua makanan ini adalah kudapan manis yang terbuat dari tepung beras, kelapa, dan gula merah yang dibalut dengan daun pisang. Untuk membuatnya, semua bahan hanya dicampur dan ditambahkan air, dan diaduk hingga merata. Selanjutnya, adonan tersebut dikukus hingga siap disajikan. Jadi, itulah sedikit dari kelezatan makanan khas pernikahan Batak. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan petualangan kuliner berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati dan jangan lupa mencicipi kelezatan tradisi. Terima kasih telah menonton!